Di dalam Islam, kaum wanita sangat dimuliakan. Bahkan, mereka pun diberi kemudahan untuk masuk surga dibandingkan kaum Adam. Hal ini sudah dijanjikan oleh Allah SWT melalui hadis Nabi S.A.W. berikut. Jika seorang wanita selalu menjaga sholat lima waktu, juga berpuasa sebulan, di bulan Ramadan, serta betul-betul menjaga kemaluannya, dari perbuatan zina, dan benar-benar taat pada suaminya, Maka dikatakan pada wanita yang memiliki sifat mulia ini, masuklah dalam surga melalui pintu mana saja yang engkau suka. 6 Ciri Wanita Penghuni Surga, Kamu Termasuk Golongan Inikah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Damiul dimanapun berada semoga selalu sehat ya. Di dalam Islam, kaum wanita sangat dimuliakan. Bahkan, mereka pun diberi kemudahan untuk masuk surga dibandingkan kaum Adam. Hal ini sudah dijanjikan oleh Allah SWT melalui hadis Nabi S.A.W. berikut. Jika seorang wanita selalu menjaga sholat lima waktu, juga berpuasa sebulan, di bulan Ramadan, serta betul-betul menjaga kemaluannya, dari perbuatan zina, dan benar-benar taat pada suaminya, maka dikatakan pada wanita yang memiliki sifat mulia ini, masuklah dalam surga melalui pintu mana saja yang engkau suka. Hadis Riwayat Ahmad I, 191 dan Inuhibban IX, 471 Sheikh Shuaib Al-Arnaud mengatakan bahwa hadits ini syahih. Menjadi penghuni surga merupakan impian dari semua wanita muslim yang kelak akan menjadi ratu para bida dari surga. Sebagai seorang wanita muslim yang memiliki sifat serta lahiriah berbeda dengan kaum pria, maka juga terdapat perbedaan dalam amalan yang dilakukan supaya bisa mendapatkan surga seperti yang sudah diajarkan Nabi Muhammad S.A.W. Ciri-Ciri Wanita Penghuni Surga Satu Wanita Muslim yang menegakkan sholat wajib lima waktu. Hal ini sesuai dengan hadits Rasulullah S.A.W. Rasulullah S.A.W. Menyatakan, Apabila seorang wanita sholat lima waktu, wasa sebulan, Ramadan, menjaga kemaluannya dan taat kepada suaminya, maka dikatakan kepadanya, masuklah engkau ke dalam surga dari pintu mana saja yang engkau sukai. Hadis Riwayat Ahmad 1191 Dua wanita yang menjaga dirinya Ciri Wanita Penghuni Surga yang kedua adalah wanita yang menjaga diri. Rasulullah S.A.W. Bersabda yang artinya, Maukah aku beritakan kepadamu tentang sebaik-baik perbendaharaan seorang lelaki, yaitu istri salihah yang bila dipandang akan menyenangkannya, bila diperintah akan mentaatinya dan bila ia pergi si istri ini akan menjaga dirinya. Hadis Riwayat Abu Dawud, Hadits di atas menjelaskan bahwa wanita penghuni surga adalah wanita yang menjaga diri dari berbuat haram dan selalu berbakti kepada Allah serta suaminya. Istri tidak wajib taat atas suruhan dan arahan suami, yang bertentangan dengan hukum Allah SWT. 3. Selalu Menjaga Aib Keluarga Di dalam Islam, aib adalah sesuatu yang harus ditutupi dan tak boleh diumbar apalagi disebarluaskan. Aib diri sendiri, aib pasangan, hingga aib keluarga harus selalu dijaga dan ditutupi sebaik mungkin. Tentunya, wanita yang pandai menutupi aib suami dan aib keluarga pun sangat dicintai Allah SWT. Wanita yang pandai menjaga aib maka ganjarannya adalah surga. 4. Wanita Yang Taat Pada Suaminya Wanita penghuni surga merupakan wanita yang bisa taat pada suaminya dan selalu menjaga kesucian diri serta harta suami. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, Maukah aku beritahukan kepada kalian, istri-istri kalian yang menjadi penghuni surga yaitu istri yang penuh kasih sayang, banyak anak, selalu kembali kepada suaminya. Dimana jika suaminya marah, dia mendatangi suaminya dan meletakkan tangannya pada tangan suaminya seraya berkata, Aku tak dapat tidur sebelum engkau ridah. Hadis riwayat An-Nasai dalam Isyaratun Nisa nomor 257 silsilah ala hadis E-Syahihah, Asisyeh al-Albani rahimahullah, nomor 287, 5 Selalu memiliki prasangka yang baik Prasangka buruk atau susun adalah sifat setan dan awal dari berbagai penyakit hati. Oleh karena itu, sifat ini harus dihindari dan kita harus senantiasa memiliki prasangka yang baik. Hal ini pun sudah dijelaskan oleh Allah SWT dalam Al-Quran Surat Al-Hujurat ayat 12. Jadi, seorang wanita salihah harus senantiasa berprasangka baik pada siapapun, termasuk pada suaminya. 6. Membersikap sabar Seorang wanita yang ingin masuk surga juga harus meneladani seluruh sikap dan sifat Nabi S.A.W. Salah satunya yaitu memiliki sifat sabar. Sabar secara sederhana berarti menerima segala takdir Allah dengan lapang dada sekaligus tetap bertawakal kepadanya. Terima kasih telah menonton video ini semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.